Pemerintah Kabupaten Padang Pariyaman terus bekerja dalam percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Padang Pariyaman. Upaya-upaya terus digemburkan agar data stunting di Kabupaten Padang Pariyaman menurun. Hal ini disampaikan PLT Bupati Padang Pariyaman Rahmang dalam kegiatan diseminasi dan publikasi data stunting tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariyaman pada Jumat pagi. Data stunting tahun 2024 di Kabupaten Padang Pariyaman saat ini berada di angka 19,4% dan telah mengalami penurunan sebanyak 5,6% yang pada tahun sebelumnya yang berada di 21,5%. Namun hal ini masih di atas target nasional dalam penurunan prevalensi stunting nasional tahun 2024 sebesar 14%. Rahmang mengatakan rendahnya SDM dan masih kurangnya efisiensi dalam mensosialisasikan kemasyarakat yang menjadi hambatan terbesar dalam mengurangi angka stunting di Kabupaten Padang Pariyaman. Namun hal ini akan segera kita perbaiki dan kita upayakan. Selain permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Padang Pariyaman upaya yang dilakukan adalah pemeriksaan seribu hari pertama kehidupan menjadi terobosan untuk penurunan angka stunting. Alhamdulillah mungkin pada hari ini kegiatan yang lebih sepertinya adalah dina kesehatan terkait teknisnya adalah publikasi data stunting kita di Padang Pariyaman. Seluruh pihak mulai dari OPD terkait sampai camat oleh negari, kepala puskesmas, semuanya kawan-kawan bekerja dengan penuh semangat tentunya dalam rangka untuk mengurangi angka stunting di Padang Pariyaman. Dan Alhamdulillah itu kalau data kita dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kita kan sudah turun jadi 19,4 persen, turun 5,6 persen dari tahun sebelumnya. Dan sesuai dengan target nasional di tahun 2024 akhir itu, kepala negara sudah mentargetkan menjadi 14 persen. Jadi kita berdoa dan kita berharap juga atas usaha-usaha daripada seluruh sektor kita di Padang Pariyaman, kita hendaknya juga ingin mencapai angka yang sudah diterima oleh kepala negara. Namun namanya usaha nanti, berapa perolehan kita, itu adalah merupakan kebanggaan kita dan kawan-kawan yang berjibaku, bekerja keras untuk menurunkan angka ini. Untuk pelayanan ibu hamil, sekarang kita punya standar itu minimal ibu hamil periksa 6 kali selama kehamilan, dengan 2 kali periksa dengan dokter plus USG. Dan seluruh puskesmas kita sudah USG, dan sudah ada USG-nya dan dokter juga sudah dilatih untuk melakukan pemeriksaan USG. Yang jelas kita di Kabupaten Padang Pariyaman, komit untuk memberikan pelayanan yang terbaik ke ibu hamil, itu ada standarnya, ada 10T. Dan itu kami pastikan, insya Allah di puskesmas itu sudah tersedia untuk layanan tersebut. Di selain... Gratis ya? Gratis, gratis sesuai dengan ketentuan Pak. Artinya ketika dia mau USG yang gratis, dia harus usiki itu sebelum kehamilan 12 minggu. Dan satu lagi pada saat triwulan ketiga, itu pada saat kunjungan kelima atau sekitar kehamilan 8 bulan. Kita bukan hanya di ibu hamilnya Pak, untuk penjagaan stunting, seribu hari pertama kehidupan, mulai dari kehamilan sampai anak itu berumur 2 tahun. Pemerintah Kabupaten Padang Pariyaman berjanji dan akan terus berupaya untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariyaman bisa tercapai target nasional dalam penurunan angka stunting. Dari Kabupaten Padang Pariyaman, Imran Effendi, Padang TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.